presentasi kan hasil yang sudah kamu bikin, anggota kami berkelompok Verena Reshale Fardani, kebaususan parodian produk yang akan kami launching yaitu Beleza Beleza yang diambil beri kata Spanish yang mempunyai artian kata cantik kami memilih nama ini karena sesuai dengan produk yang akan kami tawarkan yaitu produk yang cantik dan mengilustrasikan konsumen yang membeli atau memakai produk kami juga akan merasa cantik saat memakai produk kami yaitu Beleza Beleza juga dominan memiliki warna pink karena warna pink menargetkan konsumen perempuan yang sesuai dengan target Beleza itu sendiri ini ada produk kami ada dua model celana itu yang pertama joli dan yang kedua jolis kedua produk ini dapat dipakai oleh wanita yang hijab ataupun non hijab tapi kami mempasarkan untuk wanita-wanita yang berhijab dan ingin mengikuti trend di masa-masa sekarang ini customer personanya ada adinda berumur 20 tahun memiliki jenis kelamin perempuan dan masih menjadi mahasiswa hobi dan memiliki hobi mix and match outfit yang sangat sesuai dengan produk kami goals dari adinda yaitu mendapatkan celana sesuai trend dan nyaman digunakan dan selanjutnya ada target sasaran untuk targetingnya kami menargetkan wanita-wanita yang menggunakan hijab walaupun celana ini di fokuskan untuk wanita yang menggunakan hijab tapi celana dari Beleza ini bisa dipakai oleh orang-orang untuk wanita yang tidak menggunakan hijab kemudian untuk geografisnya seluruh Indonesia tapi Beleza masih berfokus untuk kota sekitar Bandung kemudian untuk demografisnya wanita-wanita Indonesia yang berumur 16 sampai 40 tahun dan untuk psikografisnya pembeli yang mempunyai ekonomi menengah ke atas dan senang dengan celana yang dijual Beleza celana-celana yang colorful untuk perilaku konsumennya wanita-wanita hijab yang stylish dan memiliki hobi mix and match outfit untuk tagline-nya sendiri Beleza itu ada reflect the beauty inside you through your pants nah kemudian untuk copywritingnya make your own magic in your style yang artinya tuh kita bebas memadukan outfit of the day sampai mendapatkan hasil yang sangat menarik kita bebas kayak campur baju sama celana sampai bisa dapetin yang menarik yang sangat menarik kemudian untuk media iklannya kita menggunakan Instagram kalian bisa menemukan akun kami dengan username at underscore b dot l dot l l e dot z underscore nah selanjutnya untuk brand ambasadornya kita memilih seorang influencer di Instagram dia itu influencer hijab yang bernama Syekila Nur Latifah dia memiliki hobi untuk hobinya tuh mix and match outfit sangat sesuai dengan target persona kita untuk campaign pemasarannya kita bakal kolaborasi sama Syekila ini dan kami akan menjadi brand ambasadornya dari Beleza terus campaignnya tuh nanti Syekila Nur Latifah ini bakal nge-posting beberapa outfit dari Beleza dengan hashtag make your own style setelah itu kami akan melakukan giveaway untuk tiga orang pemenang yang mengikuti campaign ini dengan memilih style yang paling menarik dari orang yang mengikuti campaign ini berikutnya ada segi poweran promosi dimana kami akan melakukan lima kegiatan yaitu perikanan promosi penjualan pemasaran langsung penjualan secara personal dan hubungan masyarakat yang pecah periklanan untuk saat ini metode perikanan yang kami pilih adalah perikanan secara digital dimana kami akan memanfaatkan social media terutama Instagram sebagai social media utama yang akan kami gunakan dengan adanya Instagram diharapkan konsumen kami dapat menjangkau masyarakat untuk memasarkan produk kami dengan mudah sehingga dalam prosesnya produk kami juga akan lebih mudah untuk dijangkau oleh konsumen kedua ada promosi penjualan pertama dari segi pengemasan produk kami akan dikemas menggunakan zipline bag dimana zipline bag kami sendiri sudah memiliki desain yang warna dengan yang sama dengan logo dari Beleza ini serta zipline kami juga dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan sehingga zipline bag kami juga fungsional untuk berbagai macam kegiatan selain itu kami juga memberikan garansi dimana bila konsumen kami memiliki bukti pembayaran yang terdapat kecacatan dalam produk kami akan memberikan garansi penuh dan akan mengganti produk yang cacat tersebut dengan produk baru ketiga ada pemasaran langsung dimana dari pembelian produk kami kami mengharapkan konsumen kami dapat mempromosikan produk kami melalui promosi kemulut-kemulut kenapa kami memilih promosi kemulut adalah dengan promosi kemulut-kemulut tersebut kami berharap konsumen dapat meningkatkan bank awareness produk kami kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki daya minat mengenai produk kami dan diharapkan dalam prosesnya masyarakat tersebut memutuskan untuk membeli dan terus merekomendasikan produk kami kepada lingkungan di sekitarnya keempat mengenai penjual secara personal kami juga menawarkan kepada mereka yang ingin membeli produk kami secara tatap muka kami akan memberikan konsumen pengalaman langsung mengenai produk yang kami jual secara detail sehingga konsumen akan merasa yakin mengenai produk kami mulai dari segi kualitas maupun pengemasan dan juga layanan dan terakhir dalam segi hubungan masyarakat adanya bentuk customer layout yang akan kami berikan diantaranya adalah memberikan survei seperti Google Form di mana survei ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan konsumen mengenai produk, layanan, kualitas, dan hal-hal lain selain itu kami juga kerap memberikan konten menarik di sosial media untuk menajemen masyarakat tersehingga tertekan untuk membeli produk kami nah diantara ini adalah mongkap Instagram post kami untuk sekarang di Instagram post ini kami akan memberikan gambar-gambar mengenai jenis produk mengenai kualitas dan warna yang tersedia dan diharapkan dalam waktu yang akan datang kami juga akan dapat memberikan detail mengenai harga cara pemesanan produk dan juga kami akan memberikan survei berupa Google Ads dan juga Google Form sehingga kami dapat mendapatkan tanggapan di konsumen sekian dari kelompok kami mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penggunaan kata sekian dari kami, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati